Intro Eforus Hurya Kristen Batak Protestan, HKBP Pendeta Darwin Lombantobing, Minggu Sia meresmikan Sopo Godang HKBP Pengombusan, Kecamatan Permaksian, Toba Samosir. Sopo Godang HKBP Pengombusan merupakan bantuan dari PT. Toba Pulp Lesari TBK menelan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah. Direksi PT. TPL-TBK Mulia Nauli dalam sambutannya mengatakan tahun 2016 Panitia Pesta Jubilium 125 tahun HKBP Pengombusan datang ke TPL dengan tujuan supaya HKBP Pengombusan memiliki Sopo Godang. Sopo Godang HKBP Pengombusan diharapkan Mulia Nauli dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Tobasa khususnya jemaat HKBP di Kecamatan Permaksian dan Porsia. Kepada HKBP Mulia Nauli meminta supaya bangunan Sopo Godang dapat dijaga dan dirawat sehingga dapat menjadi penghasilan bagi HKBP. Direksi PT. TPL-TBK Mulia Nauli mengatakan dengan dibangunnya Sopo Godang HKBP Pengombusan masyarakat dapat lebih nyaman melaksanakan pesta atau acara adat serta berbagai kegiatan lain di Sopo Godang HKBP Pengombusan baru rampung dibangun. Jadi kebetulan pas ada Jubilium 125 tahun, maka kita benar-benar dicatit sama kaitan untuk menyelesaikan pembangunannya. Jadi kita ambil alih, kita bangun, selesai, terus serahkan. Eforus HKBP Pendeta Darwin Lumatobing menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT. TPL karena mendukung pelaksanaan acara Pesta Jubilium HKBP Pengombusan dan membantu pembangunan Sopo Godang Pengombusan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turun serta membantu pelaksanaan Jubilium 125 tahun ini. Tuhan memberkati kita semuanya. PT. TPL sangat senang aset HKBP bertambah dan dapat dipakai masyarakat banyak. Sesuai moto TPL, tumbuh berkembang bersama masyarakat dan pemerintah.